huwa tahtan maktabi dia dibawahnya meja, nah sekarang ada faedah disini saya jelaskan sedikit faedahnya nah kalau seperti ini ini digunakan gunakan apa, gunakan menunjukkan perempuan, karena haqibah itu haqibah ini dia ada ta'amar butoh ya, sudah jelas sudah berlalu ya ta'amar butoh, ini menunjukkan mu'ah mu'annas mu'annas ya menunjukkan mu'annas ya ta'amar butoh ya, dia menunjukkan mu'annas perempuan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yirdah ashadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tawahidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam ayuhal ikhwan wa khatfila rahimanu wa rahimakum allahu jami'an kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan imat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita pelajaran durus lugo nah disini kita insyaallah masuk pada poin yang kelima pelajaran yang kelima yaitu percakapan baiknya sa'idun wa yasirun baik sebelumnya diharapkan kepada teman-teman yang pecinta bahasa Arab saya doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga antum juga bisa menguasai bahasa Arab dan bahkan melebihi dari dari saya baik kita masuk pada bab kelima yaitu ad-darsul khomis nah disini lihat ad-darsul ad-darsul khomis khomis nah ini karena na'at man'ud ya na'at man'ud baik disini hiwar baina sa'idun wa yasirun percakapan antara sa'id dan yasir baik sa'idun akitabu muhammadin hadaya yasirun apakah kitabnya muhammad ini wahi yasir nah ini kata hamzah ini adalah artinya apakah apakah ini artinya hada ini ya ini kemudian ya yasirun nah ini harful munada ini memakrifakan memaksudkan orang ini harful ma'rifah namanya jelas ya menjelaskan atau memberikan kejelasan siapa yang dimaksud ini namanya harful munada artinya ya wahai wahai atau ya yasir wahai yasir ya baik sekarang ada faedah disini disitu tertulis iya ah iya saya hapus ya supaya kita tulis asalnya iasiru tep iasiru tep asalnya adalah asalnya adalah apa iasirun nam asalnya adalah iasirun lihat ini percakapan ini lihat iasirun nah sekarang masuk harful munada iya iya siru iya iya siru nah kalau masuk harful munada maka ini harakat akhir tidak tidak apa tidak dibaca tanwin seperti ini jadi ketika masuk harful munada hanya dibaca tomas saja bukan tomatain bukan tanwin nah ini faedah yang yang singkat dari pelajaran yang kelima ini ini baru pertama ya insyaAllah kalau kita baca berikut-berikut ada faedah nanti insyaAllah sedikit saya akan jelaskan ada pun terkadang juga nanti dia berharakat fatha bagaimana itu insyaAllah kita akan sedikit menjelaskan nanti ya menjelaskan kalau dia di seperti abdullah na'am ada kalau ada kata abdullah na'am disini misalkan abdullah asalnya kan abdullah iya abdullah ketika masuk harful munada ya abdallahi berubah menjadi ya abdallahi na'am berubah harakatnya ya abdallahi iya kenapa ini kalau namanya dia mudof ini mudof dan ini mudof ini lagi sandar dan disandarkan padanya maka harful munada ini membuat harakat mudof itu menjadi fatha itu perbedaannya ya faedah insyaAllah bermanfaat baik kemudian ketika Said bertanya Yasir menjawab la'ada kitabu hamidin bukan ini harful nafi ya meniadakan membantah ya bukan ini kitabnya hamid ya artinya ini kitabnya hamid kitab itu artinya buku bukunya hamid sekarang Said lagi aina kitabu muhammadin dimana bukunya muhammad Yasir menjawab huwa alal maktabi hunaka hunaka artinya disana disana ini sudah berlalu ya sudah berlalu insyaAllah alain di atas di atas dia artinya dia ini huwa ini kembalinya ke siapa kembalinya ke kitab kembalinya ke kitab huwa alal maktabi hunaka dia di atas meja sana ini meja ini ya dimaksudkan ya tab ini buku ya buku Said aina daftar ammar mana catatannya ammar nah ini buku catatan atau catatan ya sama saja insyaAllah tab ini catatannya catatannya ammar Yasir menjawab huwa alal maktabil mudarrisi huwa alal huwa ala maktabil mudarrisi dia di atas mejanya guru ya tas itu di atas mejanya guru mungkin digambar setelahnya ya tab sekarang Sa'idun Qolamu man hada ia aliyu perhatikan juga ya ini aliyasan aliyun ya aliyun tab ketika masuk harfo guna ada tab Qolamu man hada ya aliyu full pennya siapa ini artinya siapa ya siapa Qolamu man hada ya aliyu full pennya siapa ini wahai ali na'an ali menjawab nah ini lagi antara ali saya dan ali ya ali menjawab hada qolamu mudarrisi ini adalah full pennya guru nah Sa'id aina haqibatul mudarrisi dimana tasnya guru ali menjawab hiya tahtal maktabi dia di bawah ini di bawah ya di bawah tab mejanya guru ini jadi ini tas yang dimaksudkan 6 tas yang dimaksudkan tab kemudian ada disini tamarinu latihan latihan kalau tamarinu berarti banyak latihan latihan ini latihan 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 berarti banyak tab lanjut yang pertama yang pertama adalah ajib anil as'ilat al-atiyah jawablah pertanyaan pertanyaan berikut aina kitab muhammadin nah ini ditanya aina kitab muhammadin berdasarkan kita akan menjawab berdasarkan apa berdasarkan hiwar tadi jadi pertanyaan pertama aina kitab muhammadin dimana bukunya muhammad jawabannya adalah apa tadi huwa ala ala apa alal maktabi alal maktabi naam huwa alal maktabi naam ya alal maktabi taip huwa alal maktabi kalau bisa ditambah hunaka bisa juga ditambah hunaka tapi kalau alal maktabi ini sudah insyaallah sudah cocok sudah cocok ya kalau dijawab itu karena di atas tadi huwa alal maktabi hunaka artinya dia di atas meja meja sana ya tapi tidak usah lagi menjawab dengan kata hunakanya taip kemudian aina kitab muhammadin dimana bukunya ammar jawabannya adalah huwa huwa apa huwa ala maktabi mudaris taip maktabi apa al mudaris naam taip huwa alal maktabi mudaris ini alal maktabi mudaris dia di atas mejanya guru taip aina haqibatul mudaris dimana tasnya mudaris jawabannya itu tadi baru kita dapat ini jawabannya nah berhebar ya antara saya dan ali taip ali mengatakan hiya taip sekarang hiya tadi dikatakan huwa nah saya jelaskan sedikit faedahnya huwa tahta apa tahtal maktabi taip huwa tahtal maktabi dia di bawahnya mejanya nah sekarang ada faedah disini saya jelaskan sedikit faedahnya nah kalau seperti ini ini digunakan gunakan apa gunakan menunjukkan perempuan karena haqibat itu haqibat ini dia ada taamar butoh ya sudah jelas sudah berlalu ya taamar butoh ini menunjukkan mu'ah mu'annas mu'annas ya taip menunjukkan mu'annas ya taip dia menunjukkan mu'annas perempuan naam kemudian pertanyaan yang kedua adifil kalimata al-ula ila saniya taip sandarkan kata pertama kata yang pertama ke kata yang kedua taip jadi kita disini disini sudah disiapkan tentunya ini kitabun mu'hammadun dia menjadi kitabu mu'hammadin menjadi kitabu mu'hammadin tapi ingat ini kata kitabun disini berupa menjadi kitabu ini namanya mudha'uf dan mudha'uf nilai taip nanti insya Allah tentang sandar dan mudha'uf itunya sandar sandaran mudha'uf nilai penyandaran padanya yaitu sandar dan menyandarkan taip yaitu kalau harakatnya ini sebenarnya ilmu nahu ya pelajaran ilmu nahu taip tapi kita tidak bahas itu cuma sedikit-sedikit saja insya Allah saya berikan faid insya Allah taip kemudian maktabun almudar risu sekarang lihat disandarkan antara kedua ini antara maktabun dan almudar risu maktabu berubah ya almuda almudar risu almudar risi berubah harakatnya ya mudar risi itu almudar risu taip nanti perhatikan harakatnya taip ini sebenarnya ilmu nahu tapi insya Allah sedikit demi sedikit saya ajarkan taip sekarang disini kolamun hamidun menjadi kolamun hamidin naam ikuti saja contoh yang di atas kolamun hamidin taip hamidin kolamun hamidin kemudian miftahun albaytu disini miftahun apa albayti naam albayti sekarang baytun abbasu jawabannya adalah apa baytu abbasih naam abbasin taip dukkanu ini dukkan sudah lewat dukkanun ini tokoh warung atajir atajir dukkanu atajiri atajiri maksudnya dia seperti begitu atajiri harakatnya jadi berubah adukkanu atajir saya ikutkan contohnya seperti begitu yang berikut adalah gurfatun aliyu menjadi gurfatu man aliyin taip aliyin sama contohnya di atas baytun al muhandisu muhandis sudah lewat ya insinyur ini insinyur insinyur ya taip baytun al muhandisu taip baytu al muhandisu al muhandisi naam al muhandisi naam berubah sa'idin ismu waladu ismu waladu jawabannya jadi ismu ismun walad al waladu jawabannya adalah ismu al al waladi naam sekarang mindilun ya sirun jawabannya mindilu 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 ya sirun naam taip kitabun Allah menjadi kitabu kitabullahi taip ada pun jawab ada pun yang lain yang sisanya ini nanti insya Allah teman-teman jawab saja ya insya Allah ikutkan saja semoga teman-teman diudahkan kalau tidak paham nanti bertanya saja taip sebelumnya jangan lupa ya sebelum kita lanjutkan lagi pelajar berikutnya jangan lupa untuk di subscribe dan dibagikan video ini semoga bermanfaat terutama yang belajar yang hobi belajar semoga berikan pemahaman dan jangan lupa dibagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari video-video ini taip lanjut nah sekarang kita masuk di soal nomor tiga ya soal nomor tiga taip ikrau waktub ma'adob di awal akhir kalimat taip baca dan tulis kemudian berikan harakat pada kalimat-kalimat berikut ini ya yang ada disini berasakan kalimat-kalimat berikut diberikan harakat babul mudar risatu nah disini kita berikan harakat babul mudar ris na'am babul mudar risati na'am babul mudar risati kemudian himarul rajuli na'am himarul rajuli ini himarul himarul rajuli na'am baytu hamidi na'am baytu hamidin na'am sayaratul mudiri na'am sayaratul mudiri na'am disini sebenarnya diminta untuk pada harakat akhir saja ya tetapi saya berikan harakat saja semuanya semoga dimudahkan taip tapi saya tidak harakat semua ya insyaallah teman-teman sedikit ya sendiri yang harakatkan artinya teman-teman bisa belajar taip mindilu mindilu ammari na'am ismu ismu talibi na'am baytu wahi fi kitab allahi na'am kemudian ini lihat ada lihat ya kita cocokkan ya bisa dibaca min bisa dibaca min ada bacaan min ada bacaan man taip sekarang siap ikutnya mana sama ya tulisannya sama man baytu mudaris cocok atau tidak kalau saya baca man baytu mudaris siapa rumahnya guru cocok tidak ya min baytu mudaris berarti yang cocok adalah min dari ya berarti dibacanya min bukan man ya min baytu mudaris isi jadi ini ada dua bacaan ada ada dua bisa dibaca dua nah begitu itu lebih pas bisa dibaca dua bisa dibaca min bisa dibaca man tapi cocoknya apa yang mana yang cocok kita cocokkan maksudnya kata tersebut kalau cocoknya ada man maka itu kita baca man kalau cocoknya min maka kita baca min tapi disini lebih cocok kita baca min karena kalau kita baca man man itu siapa kalau min itu dari siapa rumahnya mudaris tidak cocokkan kalau kita baca man man baytu mudaris siapa rumahnya guru tidak cocok tapi kalau kita baca min min baytu mudaris dari rumahnya guru nah mudaris nah kalau mudir beda ya kalau mudir seperti ini mudir ini artinya ke sekolah sudah lewat terlalu baik ala maktabil mudiri ala maktabil mudiri di atas mejanya guru baik berikut adalah yang ke pelajaran yang ke empat adalah ikra bacalah jadi disini teman-teman disuruh membaca supaya insya Allah lancar lisan ya disini dibiasakan lisan baik jadi teman-teman disini yang punya buku nanti lihat saja kemudian tidak usah diberikan haraga tidak usah diberikan haraga teman-teman cukup teman-teman tahu saja lihat saja panduannya ini kemudian teman-teman baca berulang-ulang baca supaya yang ini teman-teman berulang-ulang baca supaya terbiasa nah kemudian yang berikut adalah ikra yang keempat ayina bayitul mudar risi ayina bayitul mudar risi huwa baidun dia jauh bayit artinya jauh sudah lewat jauh pelajaran kedua kalau saya tidak salah lanjut yang ketiga adalah Al-Qa'batu Al-Qa'batu bayitullahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah Rasulullah kharaja kharaja mudarrisu min gurfati al-mudarris al-mudiri naam hada bayitul hamidin hada bayitul hamidin wadalika bayitul khalidin naam ibn ammari ibn ammari talibun wabnu yasiru wabnu yasiri tajirun naam bayitul mudarris bayitul mudarrisi baidun wabayitul haj wabayitul tajiri koribun naam yang kesembilan hada miftahul sayyarat naam miftahul sayyarat aina miftahul bayit naam min man anta ya walad man anta bukan min ya baca man anta ya walad ya waladu man anta ya waladu siapa engkau wahai anak kecil ana ibn abasi saya anaknya abas nomor 17 wabnu man hua dan anaknya siapa dia dan anaknya siapa dia hua ibnu hua bunuh kalau baca hua bunuh kalau baca sendiri-sendiri hua ibnu ibnu khalidin naam kalau dibaca langsung hua bunuh naam aina masjidu rasul rasul illahi sallallahu alaihi wasallama hua fil madinati al munawwarati munawwar ini yang terang bercahaya ya bercahaya atau terang ya nawwarayu nawwiru tanwiran baik bintu bintu hamidin bintu hamidin fil madrasati wa bintu muhammadin fil jamiati naam ibnul mudarrisi ibn eh afan ismul mudarrisi sa'idun wasmul muhamdisi wasmul muhamdisi khalidun naam yang ke-10 yang ke-10 yang ke-15 amma ammal ammal tolibu goniyun ammal tolibu goniyun amma ini ammal ini artinya tante ya tante ah tante paman naam paman akhirnya ammat tolibu goniyun naam tolibu pamannya penuntut ilmu pelajar itu goniyun selewa dia kaya babul masjidi maftuhun amma terbuka ya terbuka wababul madrasati wababul madrasati muglakun muglakun ini tertutup tertutup oke bisa juga tenggelam bisa ya tenggelam bisa juga berikut nomor 17 ya 17 khalu hamidin fakirun tamannya halid fakir miskin nah disini ada perbedaan antara ammun antara ammun naam dan ini khalun khalu nah atau khalun ya kalau yang ini kalau pau ini ammun ini paman paman dari dari pihak apa dari pihak ayah nah kalau khalun ini dia paman dari pihak ibu ya paman dari ibu ya dari pihak ibu naam yang berikut adalah sayyaratu abbasin sayyaratu abbasin fish syari fish syari ini jalannya jalan di jalan type berikut adalah soal yang ke 19 insyaallah nanti teman-teman jawab ya insyaallah sudah mahir insyaallah uta'ala ya cara bacanya type yang berikut di soal yang nomor 5 nomor 5 disini kawin jumalan mufidatan bimala il faro gifi mayali ini adalah insyaallah pelajaran kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah sedikit-sedikit insyaallah semoga berbafat kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah disini masih banyak kita akan masuk menjawab insyaallah pada pertemuan yang ke 10 insyaallah kita masuk ya type nah sedikit-sedikit saja kita belajar insyaallah dengan sedikit tersebut lebih mudah kita memahami dan persakatannya lebih banyak tapi kalau teman-teman mau melanjutkan sendiri tak patah nanti berikutnya tunggu saja video berikutnya nanti teman-teman cocokkan apakah sudah benar yang teman-teman yang teman-teman lakukan atau atau belum nah type kalau sudah benar alhamdulillah semoga semoga juga saya terus terus mendoakan agar teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati